Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Di video kali ini saya akan bagikan lagi resep untuk ide jualan teman-teman Nah ini cara bikinnya gampang banget dan di satu resep dapatnya banyak cuma menggunakan 2 telur Super lembut dan empuk banget Nah mau cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya Oke di wadah saya sudah siapkan 2 buter telur Tambahkan 210 gram gula pasir Dan 1,5 sendok teh vanili bubuk Dan 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh emulsifier disini saya pakai SP Boleh TBM atau ovalet Lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur Nah kalau semua bahan sudah tercampur kita pindah ke speed maksimal kita mixer sampai mengembang putih dan kental Nah ini adonannya sudah mengembang ya teman-teman kita matikan mixernya Kita tambahkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung teriku protein sedang Saya pakai segitiga biru ya Kita masukin bertahap dulu ya teman-teman Nah sebaiknya diayak dulu Dan tambahkan juga 250 ml santan disini kita masukin bertahap Ini campuran 65 ml santan instan ditambah air ya teman-teman Nah sebelum dinyalakan mixernya kita aduk rata dulu Setelah itu kita nyalakan mixernya kita mix asal tercampur rata aja dengan kecepatan rendah Setelah itu kita masukin sisa tepungnya Dan disini saya juga menambahkan setengah sendok teh baking powder double acting Kalau teman-teman menggunakan baking powder biasa tambahkan 1 sendok teh ya Dan masukin juga sisa dari air santannya Lanjut kita mix kembali Nah ini udah cukup ya teman-teman Matikan mixernya Nah lalu kita aduk menggunakan spatula Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya ya Setelah itu kita akan aduk balik dari bawah ke atas Dan pastikan adonan ini udah bener-bener tercampur dengan rata Nah ini udah tercampur Setelah itu kita akan bagi 2 adonannya Nah di adonan yang pertama kita tambahkan setengah sendok teh pasta panas atau secukupnya Lalu kita campur rata Boleh ditambahin juga dengan sedikit warna kuning ya Biar warnanya bagus Nah disini saya tambahin sedikit Lalu kita campur kembali Lalu disini saya tambahkan 3 sendok teh Mises coklat ya teman-teman Biar rasa yang lebih enak Lalu kita campur rata kembali pelan-pelan aja Dan nanti akan kita masukin ke dalam pastikan segitiga ya Biar gampang nuang dicetakan Setelah itu untuk adonan yang kedua Kita tambahkan pasta coklat secukupnya Lalu kita campur kembali Nah ini juga saya tuang ke dalam pastikan segitiga ya teman-teman Nah setelah itu kita siapkan cetakan Oles dengan sedikit minyak Tipis-tipis aja Dan tinggal kita tuang Adonan yang Pandan meses dulu ya Di bagian bawah Kita isi setengah dari cupnya Terima kasih telah menonton Nah kalau udah terisi semua Kita tambahkan adonan yang coklat Isi 3 bramad bagian ya Karena nanti sadi kukus akan mengembang Terima kasih telah menonton Nah saya bikin segini dulu ya teman-teman Kita hentakan sedikit Setelah itu siap untuk kita kukus Sebelumnya kukusannya juga udah dipanaskan dan mendidih ya Kita kukus selama 15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan ditutup serbat kayak gini Setelah 15 menit kuenya udah mateng Teman-teman bisa lihat ya Setelah itu kita tunggu dingin dulu Baru kita keluarkan dari cetakan Nah ini udah dingin ya teman-teman Jadi gampang banget sangat mengeluarkannya Nah hasilnya cantik banget Nah di satu resep ini bisa dapat Kurang lebih 50 piece ya teman-teman Tergantung besar kecil cetakan yang kita gunakan Nah ini dia hasilnya Cakep banget teman-teman Yuk sekarang coba kita lihat Gimana hasil dari kue ini Nah dari tampilan ini tuh Cantik banget ya teman-teman Permukaannya juga mulus Apalagi ini super empuk Juga super lembut banget ya teman-teman Nah ini akan saya potong Teman-teman bisa lihat Bagian dalamnya beneran lembut banget Seratnya juga halus Nah soal rasa ini beneran enak Karena ada perpaduan pandan Meses juga coklat Jadi selamat mencoba di rumah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton